Tuhan bersamamu, inilah Injil suci menurut Yohanes. Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus menengadah ke langit dan berdoa bagi semua muridnya. Ya Bapak yang Kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya digenapi yang tertulis dalam kitab suci. Tapi sekarang aku datang kepadamu, aku mengatakan semuanya ini, sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firmanmu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta, supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka dari yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firmanmu adalah kebenaran. Sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Aku mengutuskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Demikianlah sabda Tuhan. Berhubungilah Kristus. Saudara-saudari sekalian yang terkasih, Allah itu mengasihi kita dalam sabda Tuhan bacaan yang kedua tadi disampaikan bahwa Allah itu mengasihi. Nah saudara-saudari, Tuhan Yesus Kristus mengasihi dan juga memperhatikan para muridnya. Wujud perhatian Tuhan kepada para murid, yaitu ketika Yesus berdoa kepada Bapak. Doa Yesus kepada Bapak, salah satunya adalah meminta supaya para murid itu dijauhkan dari yang jahat. Karena para murid itu sudah diutus ke dalam dunia. Dunia yang dimaksud di sini adalah mereka yang tidak mau tahu tentang Allah yang telah mewahyukan diri melalui Yesus Kristus. Itulah yang disebut dengan dunia dalam Injil Yohanes yang kita dengar tadi. Beberapa kali disebut tentang dunia, dunia-dunia. Itulah namanya dunia mereka yang tidak mau tahu tentang Allah yang mewahyukan diri melalui Yesus Kristus. Nah saudara-saudari terkasih, ketika Yesus itu berdoa kepada Bapak, kita pun sesungguhnya saat ini juga terus-menerus berdoa. Kita masih dalam suasana novena roh kudus, sekarang baru masuk hari yang kedua. Di novena roh kudus kita juga pasti berdoa, mohon roh kudus itu senantiasa memimbing kita. Ada doa, mohon tujuh karunia roh kudus yang nanti kita doakan bersama saat doa umat. Dan kita juga persembahkan doa-doa kita kepadalah oleh doa-doa pribadi kita, kita gabungkan nanti dalam doa umat. Nah itulah disini hari ini adalah minggu pascah yang ketujuh. Juga ada novena roh kudus dan gereja katolik hari ini memperingati hari komunikasi sosial sedunia ke-58. Biasanya dan pasti Paus Forenskos memberikan pesan di hari komunikasi sosial sedunia ke-58. Kurang lebih pesannya adalah kita ini hidup dalam dunia yang makin maju. Paus menyebut ada yang disebut dengan kecerdasan artifisial. Dan kecerdasan artifisial itu adalah sebuah mesin. Dan tidaknya manusia mampu untuk bijaksana. Untuk memilah dan memilih ketika berhadapan dengan kecerdasan artifisial. Berusaha merenungkan dalam hati. Karena hati adalah pusat dari manusia. Dan ketika kita punya kebijaksanaan di dalam hati kita, kita juga mampu menggunakan teknologi, kecerdasan artifisial itu dengan bijaksana. Itu secara umum garis besar pesan dari Paus Forenskos. Tentunya pesannya cukup panjang kalau mau dibaca dan juga dipahami. Nah saudara-saudara terkasih kembali kepada Injil Yohanes tadi. Doa Yesus kepada Bapak supaya Allah itu melepaskan manusia dari yang jahat. Karena Tuhan Yesus sudah mengutus para murid ke dalam dunia. Ketika berada dalam dunia, maka tentu ada berbagai macam tantangan. Ada berbagai macam yang dihadapi para murid Kristus. Dan ketika menghadapi berbagai macam tantangan itu, hendaknya melalui doa dari Tuhan kepada Allah Bapak, para murid yang percaya kepada Kristus itu mampu menghadapi segala macam tantangan, kesulitan yang dihadapi selama ada dalam dunia. Karena Tuhan mengutus para muridnya ke dunia untuk kemudian terus mewartakan kabar baiknya. Nah saudara-saudara terkasih, dalam rangka Minggu Pasca yang ke-7 dan juga dalam rangka Novena Roh Kudus, juga kalau bicara tentang komunikasi, kita juga senantiasa mari terus berusaha untuk berdoa kepada Allah. Kita bersyukur bahwa Tuhan Yesus mendoakan para muridnya. Dan hendaknya kita pun terus bertekun dalam doa di Novena Roh Kudus ini, di Minggu Pasca ke-7 dan Hari Komunikasi Sosial di dunia ini. Semoga dengan doa-doa kita Roh Kudus juga senantiasa menentun kita karena kita masih ada di dalam dunia. Dunia yang kadangkala orang-orang tidak percaya kepada Allah, orang tidak percaya kepada Kristus dan mereka mencemooh, menyingkirkan para pengikut Kristus, yaitu kita-kita ini. Akan tetapi, moga-moga dengan doa mohon kepada Roh Kudus, kita juga mampu untuk menjalani kehidupan di dunia ini sesuai dengan kekuatan dari Roh Kudus yang kita terima. Nah, juga pastinya kita paham saat ini adalah bulan Maria. Maka nuansa doa begitu kuat hari-hari ini, ada Novena Roh Kudus, ada kita berdevosi khusus kepada Santa Maria. Dengan doa-doa itu, moga-moga Roh Kudus turun atas kita, Santa Maria mendoakan kita, sehingga kita makin kuat menjalani kehidupan di dunia ini. Kita ingat kisah bahwasannya, para rasul, para murid berdoa bersama Santa Maria di sebuah ruangan atas, minta supaya Tuhan menyertai mereka, supaya Roh Kudus bersama mereka. Maka saat ini pun, dalam sakram nekaristi ini, dalam setiap peristiwa kita, entah di gereja, di lingkungan, kita juga berusaha membangun hidup doa kita. Entah itu secara pribadi, atau bersama komunitas, kita mohon, semoga Roh Kudus menuntun kita, Santa Maria mendoakan kita, dan Tuhan melepaskan kita dari yang jahat. Sehingga kita terus dapat bersatu dengan Allah, bersatu dengan Kristus yang kita imani. Seperti doa Yesus kepada Allah Bapak, bahwasannya ia meminta, supaya kita menjadi satu, sama seperti Bapak, satu dengan Putra. Menjadi satu artinya punya iman yang sama, akan Allah Bapak, Putra, dan Roh Kudus, di mana Sang Putra hadir ke dunia, untuk menyelamatkan kita orang berdosa, dengan bafat dan kebangkitannya. Semoga melalui permenungan Sabda ini, kita juga semakin mampu memaknai, Minggu Pasca ke-7 ini, setan Novena Roh Kudus, dan Hari Komunikasi Sosyal Sudirika ke-58 ini, dengan terus bertekun dalam doa, mohon, supaya Roh Kudus menyertai kita, sepanjang kita ada di dunia ini. Dengan kekuatan dan juga terang dari Allah, maka mari kita lanjutkan Pranekaristi kali ini.